Pak Ramdan, meskipun kita tidak terlalu tergantung lagi dengan kepemilikan asing dalam SBN, tapi melihat kondisi saat ini dan juga volatilitas dapan dan asuransi ini juga mungkin ada potensi untuk mengurangi kepemilikannya dalam SBN, karena kalau kita lihat di perbankan ini juga sudah terjadi pengurangan meskipun tidak terlalu signifikan. Dan apakah ada regulasi ataupun jalan keluar yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan SBN kita di tahun depan? Ya begini, kita lihat kepemilikan asing di kita ini kurang lebih di bawah, sekarang 15%, bahkan mungkin di bawah 15% sekarang. Cuma pasar kita masih mempunyai likuiditas yang sangat baik. Kalau kita lihat ke dana pihak ketiga di perbankan itu, kalau tidak salah sekitar Rp7.700 sekian triliun, dan bank sendiri sebagai fungsi intermediari menyalurkan kreditnya baru sekitar Rp6.200 sekian. Jadi masih ada Rp1.500 triliun yang akan masuk ke instrumen. Menurut saya salah satunya adalah instrumen sun ya, sehingga pengurangan kita. Kenapa? Karena sun kita ini mempunyai ketahanan yang sangat baik dan cukup teruji ya di beberapa krisis kemarin. Baik itu krisis yang ada yang terpenganggung dari kondisi internal kita maupun yang ada di global. Dengan pemilikan asing yang turun tersebut dan digantikan dengan kepemilikan domestik investor kita yang cukup baik dan agresif, ini ke depan kita harus bisa memanfaatkan potensi domestik kita. Terutama sekarang yang bisa kita harapkan adalah retail ya. Kita lihat pendalaman pasar tersebut. Pasar retail kita 10 tahun terakhir ini cukup baik dan ini mempunyai potensi yang cukup baik ke depan. Terus demografi yang kita miliki dan bagaimana pemerintah cukup aktif mensosialisasi dengan instrumen-instrumen yang tersedia di pasar. Dan ini membuat efektif dalam hal bagaimana investor retail bisa tumbuh, bisa semakin banyak berlibat dalam pembiayaan negara terutama dalam kepemilikan SBN. Baik, apakah dibutuhkan capping untuk perbankan Pak Ramdan? Gimana Pak? Apakah dibutuhkan capping bagi perbankan untuk menentukan SBN atau kepemilikan SBN dari perbankan? Ya, pengenalan ke masyarakat sebagai calon investor masih harus kita efektifkan. Dalam arti selama ini masyarakat kita cukup terdendamabokan dengan menyimpan uangnya di bank sebagai deposan. Sekarang ini ada instrumen investasi yang menarik. Apalagi pemerintah cukup atraktif dalam hal menarik minat ya. Kita lihat perlakuan pajak antara investor SBN terutama SBN retail di sini. Mereka dengan instrumen-instrumen perbankan seperti deposito juga menjadi sweetener yang menarik bagi masyarakat. Dan sosialisasi untuk masyarakat dengan rutin yang penerbitan, ketersediaan barang yang ada di pasar selama sepanjang tahun, saya rasa cukup efektif untuk memperdalam pasar sehingga potensi retailnya masih cukup besar. Kita lihat di Amerika sendiri, retailnya yang memasuk di mutual fund maupun di obligasi seperti ini cukup besar, sangat besar. Dan di kita ini kalau tidak salah belum sampai 10 persen, ya ada total SBN yang ada yang pemerintah terdekat. Sehingga potensinya masih sangat besar. Di lain sisi juga, 4 penopang tadi, 4 penopang pasar kita yaitu dana pensiun, perbankan, asuransi, dan prokurasi menjadi tulang punggung bagi likuiditas pasar SBN dan pasar obligasi kekurungan sekarang ini. Dan ini masih perlu kita dalami juga, sehingga tadi kunci dari kesehatan likuiditas pasar ini adalah bagaimana instrumen-instrumen ini menarik bagi pasar, dan likuiditas di pasar membuat kenyamanan bagi investor untuk menempatkan dana, membelikan instrumen tersebut sehingga risiko di pasar mereka bisa ukur dan relatif lebih rendah risikonya. Baik, apakah dibutuhkan regulasi tambahan seperti dari OJK atau dari pemerintah begitu untuk menetapkan capping atau batas atas kepemilikan perbankan di SBN untuk bisa menjaga harga SBN sendiri? Ya, kalau kita lihat kemarin ya pas pandemik, burden sharing dari antara BI dan pemerintah cukup efektif untuk menahan jatuhnya pasar SBN waktu itu ya. Kita lihat memang pemerintah di sisi memang membutuhkan biaya besar untuk pembiayaan negara selain pembiayaan rutin, dan akhirnya memang dengan keribatan BI dan perbankan sendiri untuk masuk di pasar, baik itu di pemerintah market atau di sekeliling market, membuat pasar ini tumbuh dan mencapai yield yield yang saya telah dibilang. Yield terendah kita di masa pandemi kemarin. Jadi memang kebijakan maupun keberpihakan dari pemerintah untuk mendorong baik itu masyarakat sendiri maupun industri ya, lembaga-lembaga keuangan untuk masuk di pasar SBN kita dan memberikan mereka rasa nyaman, itu akan membuat likuiditas sehingga pasar kita tumbuh dan semuanya bisa menikmati karena multi-flare efek dari return dari obligasi negara tersebut akan berbalik ke masyarakat dan ini kan menimbulkan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat maupun negara sebagai pengelola. Baik, artinya Anda menilai ini sudah cukup urgent juga bagi OJK dan pemerintah untuk turun tangan menetapkan capping atau penempatan dana SBN perbankan ini? Betul, Pak. Baik, kita akan beralih ke Pak Ahmad Mikael. Pak Ahmad Mikael, kalau tanggapan Anda seperti apa? Apakah dibutuhkan regulasi tambahan untuk penempatan capping atau batas atas penempatan dana perbankan di SBN? Ya, kalau saya rasa malah berbahaya ya, Mbak, kalau misalkan ditetapkan capping ya. Karena fungsi perbankan itu kan untuk menyalurkan kredit ke masyarakat ya. Tapi kalau misalkan nanti ditetapkan capping, maka ada sekian besar likuiditas dana pihak ketiga di perbankan yang akan masuk SBN. Sedangkan di SBN itu kan yield-nya itu kan relatifnya kecil ya. Yang 10 tahun itu aja 7,3 persen. Sedangkan kalau tingkat suku bunga naik, tentu tingkat suku bunga deposito akan naik. Maka bank akan mengalami, bisa jadi bisa mengalami sebagian bank akan mengalami negative yield spread atau negative net interest margin. Karena bunga deposito dan ongkos operasional bank tidak bisa ditutupi oleh tingkat suku bunga obligasi pemerintah. Jadi sebenarnya memang instrumen obligasi ini harus kembali kepada fitrahnya dia sebagai instrumen untuk penempatan dana bank sementara, moneter, ketika untuk memanipulasi tingkat suku bunga naik dan turun. Bukan sebagai core bisnis dari bank untuk berinvestasi di surat utang negara. Nah kalau kita lihat, sekarang permasalahannya, tadi Pak Ramadan bilang likuiditas itu banyak, itu memang tepat ketika terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021. Nah sekarang di 2022 sebenarnya likuiditas itu ketat. Kenapa ketat? Karena banyak bank itu beli surat utang negara itu waktu yield masih 6,3 persen rata-rata average di tahun 2020 dan 2021. Nah sekarang yield soon itu sekarang 7,4. Artinya mark to market, banyak perbankan yang lost secara mark to market, dia pegang soon yang available for sale. Nah jadi bank itu artinya kalau kita main saham nyangkut lah. Jadi banyak bank yang nyangkut beli di atas, di harga tinggi gitu ya. Nah ini yang membuat saya rasa likuiditas sebenarnya tidak bisa dicerminkan dengan loan to deposit ratio. Tapi kita harus juga lihat berapa persen yield soon yang tidak bisa keluar ke secondary market atau di redeem menjadi cash. Karena begitu di redeem menjadi cash itu dia akan mencatatkan rugi. Nah ruginya kan cukup besar ya. Karena bank pada saat COVID kemarin 2020-2021, dia tidak mungkin membeli soon di yield tenor pendek. Pasti dia beli di durasi yang panjang, 10-15 tahun. Karena kalau dia beli tenor pendek, negatif yield spread. Karena dia kan bank juga butuh cost of fund untuk mendanakan dana pihak ketiga. Nah akibatnya sekarang soon-soon yang banyak dipegang bank itu tidak bisa direalisasikan ke pasar sekunder. Makanya kita lihat sekarang yield soon itu relatifly stable di 7,3. Tapi bukan berarti bank tidak cukup sehat. Sebenarnya bank tidak bisa melepas. Karena kalau dia melepas berarti dia harus merealisasikan rugi. Ruginya mungkin sekitar 10-15% dari total outstanding yang dia pegang. Nah akhirnya bank melakukan exit strategi dengan cara dia merepokannya ke BI. Makanya kalau kita lihat transaksi repo soon ke BI itu meledak ya. Hampir naik 6 kali lipat. Nah ini juga yang menjelaskan anomali kenapa cadangan Bisa kita itu turun terus tapi neraca perdagangan kita surplus. Harusnya orang banyak bertanya-tanya kenapa terjadi anomali di data neraca perdagangan. Kok neraca perdagangan surplus tapi cadangan Bisa turun terus. Nah itu adalah salah satu bentuk intervensi BI untuk membuat yield itu relatifly stable di 7,3 dan rupiah relatifly stable. Artinya apa? Untuk menstabilkan pasar obligasi, BI pun butuh ongkos. Itu cadangan Bisa ongkosnya. Nah jadi apalagi kalau ditambah dengan cap nanti kalau misalkan yield terus mengalami kenaikan dan bank tidak bisa keluar dari sun, dari pasar sun untuk memberikan kredit yang terjadi pertumbuhan kredit dalam jangka menengah akan melambat. Nah kalau pertumbuhan kredit karena sumber investasi di Indonesia ini 30-40% masih dari pertumbuhan kredit perbankan. Bukan dari foreign direct investment, bukan dari portfolio investment, tapi dari pertumbuhan kredit perbankan. Baik itu kredit untuk konsumsi, baik itu kredit untuk investasi. Jadi pemerintah harus melihat mengembalikan fitrah bank untuk sebagai lembaga penyalur kredit untuk aktivitas real business. Seperti itu. Jadi sekarang malah dengan terlalu banyaknya sun yang dipegang oleh perbankan juga jadi nggak sehat bagi pasar obligasi. Nah yang harus dilakukan adalah malah mendorong balik dana asing masuk ke Indonesia. Nah cuman kalau untuk mendorong dana asing masuk balik ke Indonesia berarti yield harus dilepas ke level 8 atau 8,5% agar asing mau terkarif masuk ke Indonesia. Nah itu kan berat. Nah makanya solusinya adalah saya rasa sih solusi yang paling tepat adalah pemerintah potong belanja anggaran mengembalikan defisit APBN kalau di bawah 3% agar dana likuiditas yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai APBN tidak terlalu besar. Agar bank-bank bisa kembali di likuiditasnya ke perbankan sehingga yield bisa turun. Karena sejatinya secara hukum mendukung supply demand kalau yield naik artinya likuiditas ketat bukan banyak. Kalau likuiditas itu banyak yield itu harusnya turun di bawah 6,3%. Nah sekarang yield naik di 0,3% ke 7,3% artinya likuiditas ketat. Nah kayaknya harus dikembalikan likuiditas itu ke perbankan dari APBN. Baik. Pak Ahmad Mikhail proyeksi Anda untuk RDG pekan depan seperti apa? RDG B bisa menaikkan sekubungan 25 atau 50 basis point kalau kita lihat hari ini Bank of Korea sudah menaikkan 50 basis point saya rasa BI bisa menaikkan tingkat sekubungan sekitar 25 atau 50 basis point tapi saya masih yakin sekitar 25 basis point tapi baik lagi tergantung berada data inflasi. Kalau data inflasi nanti malam di Amerika itu masih tinggi saya rasa dia akan menaikkan 50 basis point untuk bulan Oktober ini. selamat menikmati.